Intro Oke bro, ini kita mau buat video agak berbeda Dikarenakan ini udah tahun ketiga itu ada tes buat dapetin sertifikat Sanggyu Kumitate, ini buat yang mau perpanjang kontrak atau pengen balik lagi ke Jepang Kontrak yang ke 4 tahun, 5 tahun Yang setelah 3 tahun pokoknya Nah, yang di tahun pertama itu juga ada tesnya, tapi gak ada sertifikatnya Eh, ada ya? Ada Tapi sertifikatnya gak terlalu penting, itu cuma untuk perpanjang kontrak sampai ke tahun kedua dan ketiganya Kalau di tahun pertama itu tesnya bikin fondasi Bikin rangkaian besi buat fondasi Nah, yang ke tahun ketiga ini bikin semacam Kalau di Indonesia namanya apa mas Ruman? Cakar ayam Ya, semacam cakar ayam lah Cakar bebek Cakar bebek, oke Dan yang di tahun ketiga kelebihannya itu sertifikatnya bisa untuk balik lagi ke Jepang Yang pengen balik Oke, kita lanjut Ini dipraktekkan oleh Mas Rohman Ini teman saya karena saya tadi udah praktek Nah, ini besi-besi yang digunakan Yang ukuran sedang ini ada 16 batang Yang agak panjang ini ada 4 batang Terus ada ini besi 16an ini buat Ini perbantuan nih nanti Buat bantu doang Ini yang 2, yang 3 ini juga sama Nah, ini yang besi utamanya ini ada yang 16 batang Sama ini 8 batang Sama ini 4 batang Terus ada yang buat ringnya ini Kalau Mas Rohman Jepang ini nyebutnya hari Ini ada 7 ya Mas ya 7 batang Terus 7 kotak lah Terus yang ini Yang persegi panjang ini Ada 6 sama 7 Terus ini Ada papannya Papannya ini udah ada Garisnya Ini garisnya ini kelihatan gak ya Garisnya seperti ini Jadi nanti tinggal ngikuti Ngikuti garisnya Ngikuti arus Terus biasanya sebelum tes itu Kita juga dibagikan Juga dibagiin Kertas panduannya Nah, ini kalau tahun pertama ini Ngerangkai besinya Buat fondasi kurang lebih seperti ini doang Ini tapi Agak gede Kalau ini Agak kecil ya Soalnya ini buat Cakarayam Terus ini ada panduannya Ukurannya berapa aja Disini ada semua Tinggal ngikuti Di buku panduan Nah, kalau yang Kalau dari kalian semua Ada yang bingung Nah, makanya saya buatkan videonya Karena di Youtube Banyak kan yang buat itu Orang Jepang Bahasa Jepang Mungkin kan banyak yang gak ngerti ya Nah, kita juga gak Gak ngerti Nah, ini dipraktekan oleh Mas Orkoman dari Bu Yolali Ini yang garis pertama ini 3,25 ya mas ya 32,5 Senti Kalau mili ya Jadinya 32 Terus dari yang jaraknya ini Kesini ini 18,5 18,5 Terus sampai ke sana Nanti sisanya itu juga sama Hampir sama kayak yang sini Sisanya Seperti ini Ini selanjutnya Garis Besi yang tateking Dari garis pertama itu Kita kira-kiranya 11 senti Karena Dari Yang lantai bawahnya ini Sampai ke Ini Sampai ke besi Lingkaran Besi Hari yang pertama ini Di bukunya itu 21 21 senti Jadi Kita udah ngira-ngira Yang garis pertama ini Dari awal sini itu 11 Terus karena besinya tadi ada 7 7 mana ya Karena ada 7 Jadi disini Kita bikin garisnya 6 Karena nanti yang satu Ada yang ada di paling atas Nah dari 6 besi tadi itu Yang pertama itu dari Ujung itu tadi 11 Terus berikutnya 15 Terus yang terakhir 10 Angka selisih 15 15 Dan 10 itu Sesuai dengan Yang ada di Kertas panduannya Terus kemudian Ini langsung Dipersiapkan Karena besinya tadi 16 batang Ini yang 8 batang Ada di bawah Langsung dipasang Ini ada penonton bayaran Datang Semudus Yang di bawah 8 Nanti yang di atas Juga 8 Totalnya ada 16 Langsung proses Tali temalinya Karena tadi Udah ada Garisnya Jadi ini Langsung Ngikutin Garis Jadi dari sini Udah 7 cm Ngikutin Ujungnya Sini Ujung sini Sini Itu 7 cm Kaburinya Cara menalinya Seperti ini Ini yang di atasnya Nanti juga 8 batang Ini penonton Bayarannya Baru datang Semua ini Ini Sudah Kedemenmu Tapi Jangan 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 Mas Sik 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 Suara Sik Suara Sik Suara Oh ya Untuk waktu Pengerjaannya Ini Satu setengah Jam Tapi Mas Roman Saya yakin Satu jam Bisa Selesai Satu jam Kemudian Ini Proses Tali Temalinya Antara Besi Batangan Yang bawah Dan Batangan Yang atas Sin Wing Di atas Wing Fati Ini suasananya agak ramai karena ada penontonnya. Ini ada tim QC, ada tim RND. Sisi-sisi, terang lagi. Berarti di sapu rumah. Berarti di sapu. Iya, berarti di sapu. Di sapu rumah. Ini di sini dilahirkan. Oke, setelah semuanya di tali. Ini langsung dipaskan. Ini kira-kira dipas sama garisnya. Jadi kaburinya 7 cm. Kesininya 110 cm. Yang di sini juga sama. Setelah itu diambil garis tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Terus dari tengah-tengahnya digaris lagi ke sini 20 cm. Di sini juga sama. Diambil tengah-tengahnya. Di atas juga sama. Ini diambil tengah-tengahnya. Terus digeser ke sini 20 cm. Di sini juga 20 cm. Nanti buat masang yang kotak-kotakannya itu. Hari. Terus ini yang persegi panjang diletakkan di bawah dulu. Ini buat perbantuan juga. Nanti masukin tatakingnya biar lebih mudah. Ini dipersiapkan. Harinya. Ini namanya hari. Ini harus diacak ya. Di zigzag. Jangan lupa ini tadi. Jumlahnya yang pertama ini 6. Nanti yang satu ada di atas sini nanti. Terus dimasukkan pertama tatakingnya yang pertama. Masukkan dua tataking sebelah sini sama yang sebelah sini. Kemudian ganti tali. Kemudian ganti tali. Nah ini setelah dua tatakingnya terpasang. Terus harinya langsung dipasang. Ini ada besi perbantuan. Ini ada besi perbantuan. Tapi ini malah dibantuin sama orang Jepang. Nah jadi fungsinya buat. Ngebantu si harinya ini biar berdiri. Terus kemudian langsung dipasang di tali semua. Ada jumlahnya 6 tadi. Sesuai dengan garis yang udah kita tentukan tadi. Dengan kapur putih tadi. Apapun. Saya lebih umur di tempat. Sampai jumpa lagi. Saya rasa. Saya taklah. Pernamaan investasi. Aku berpengasai dengan kitabu. Dan saya berpengasai dengan kitabu. Tapi saya yang berpengasai dengan kitabu. Jika ini berpengasai dengan kitabu. Atau. Dan saya berpengasai dengan kitabu. Apapun. selamat menikmati untuk besi perbantuannya ini peletakannya bebas mau taruh di sana boleh, di sini boleh tidak dipasang juga boleh nah ini setelah semua harinya terpasang enamnya ini langsung dipasang lagi tattacking yang kojok sana terus tattacking yang kojok sana empat terus kemudian kalau empat sudah terpasang kemudian empat tattacking lagi yang pendek di tengah sana, tengah sini, tengah sini, sama tengah sini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini harus disejajarkan dengan ukurannya tadi ya yang paling atas ada 10 cm 5 cm ke bawah 15 cm sampai ke yang paling bawah terus selanjutnya ini masukkan tattacking berikutnya kalau perbantuannya sudah selesai itu perbantuannya bisa dijabut karena malah mengganggu terima kasih 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 ini biar lebih agdol biar pas di tengah-tengah ya di kapur di tengah-tengah sini hai 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 harum biaya kodurakan dua hai 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 selamat menikmati 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 ini masang selamat menikmati 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 apa Mas Rohman? sang yukumitate karena Mas Rohman ingin di Jepang 5 tahun lagi karena ingin pulang ya? kalau tidak lulus tidak dipulangkan? tidak kalau tidak lulus malah diperpanjang malahan? iya rumusnya dari mana itu? kan di bulan kalau kita lulus kan sudah selesai oke bro seperti ini hasilnya bikin cakarayam gua dapat sertifikat sang yukumitate untuk kelulusan 3 tahun di Jepang hasilnya seperti ini karena ini lagi latihan jadi hasilnya ya kurang profesional tapi nanti kalau sudah praktek Mas Rohman bisa lebih bagus lagi ini tadi diselesaikan dengan waktu 1 jam lebih 10 menit ya lebih-lebih dikit lah yuk mas eik nih kesa 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 Oke terima kasih sudah nonton Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih